Jaksa Agung Republik Indonesia Sanityar Burhanuddin mengimbau agar anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD menerapkan pola hidup sederhana. Selain itu, Sanityar juga mengingatkan agar semua anggota menghindari gaya hidup hedonis yang suka mememerkan harta serta kemewahan. Pesan Sanityar tersebut disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung Sunarta pada Selasa, 7 Maret 2023. Wakil Jaksa Agung pun turut mengingatkan bahwa gaya hidup seorang istri dapat mempengaruhi perilaku suami. Sunarta pun mengimbau agar ibu-ibu IAD tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan. Pasalnya, anggota IAD harus berhimpati dengan kondisi masyarakat saat ini Selain itu, mereka harus mengajarkan anggota keluarga, bahkan anaknya untuk hidup dengan sederhana. Dalam kesempatan itu, Sunarta juga berpesan agar anggota selalu bijak dalam bermedia sosial. Menurutnya, hal itu penting untuk menghindari kecerobohan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi karir suami maupun institusi. Sebelumnya, timbuan itu merujuk pada kasus viral yang menimpa pejabat Direkturat Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo. Rafael merupakan orang tua Mario Dandi Satrio, pemuda yang menganiaya anak anggota GP Ansor berinisial D. Atas kasus tersebut, gaya hidup Mario dan keluarganya menjadi sorotan lantaran sering memamerkan harta di media sosialnya. Lantas nama Rafael pun mencuat, lantaran diduga memiliki kekayaan mencapai 56,1 miliar rupiah. Kekayaan itu dinilai tidak sesuai dengan profil Rafael yang berstatus pegawai aparatur sipil negara Eselon III. Setelah diusut, ternyata pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menemukan transaksi tak wajar Rafael pada tahun 2012. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Rafael melakukan pencucian uang. Terbaru, PPATK kini telah memblokir sejumlah rekening milik Rafael dan anggota keluarganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!